Ya, Pemirsa Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono menghadiri wawancara penghargaan Parit Rana Award tahun 2024 tingkat Provinsi Jambi bertempat di kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Jambi. Kabupaten Moro Jambi masuk sebagai kabupaten yang diunggulkan dalam ketenaga kerjaan yang capaiannya 61,3 persen. Bertempat di kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Jambi pada kamis pagi, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono menghadiri dan memenuhi undangan wawancara penghargaan Parit Rana Award tahun 2024 tingkat Provinsi Jambi. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono dalam kesempatan ini mengatakan, dirinya memenuhi undangan dari BPJS Jambang Jambi, yakni undangan dari tim sembilan penilaian dari BPJS Ketenaga Kerjaan, di mana kepedulian pemerintah untuk memberikan perlindungan dari pemerintah hingga tingkat desa terutama pada pekerja. Kabupaten Moro Jambi salah satu menjadi yang diunggulkan untuk BPJS Ketenaga Kerjaan yang telah mencapai 61,3 persen. Ini kami, saya mau pilih buat Temor Jambi, diundang oleh tim sembilan ya Pak ya, yang dulu itu tim penilai Parit Rana Award, setidak, diambilnya Moro Jambi termasuk daerah yang diunggulkan ya, di Moro Jambi ada tiga daerah. Di hari ini kita didalami tadi, saya memberikan penjelasan, menjalani bagaimana kepedulian pemerintah ini, di Moro Jambi sampai ke bawah ya, untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja ya, khususnya untuk program jaminan sosial ketenaga kerjaan di Moro Jambi. Alhamdulillah dari data yang kamiat yang kita peroleh, Moro Jambi kompleks percetanya 61 persen ya, 61,3 persen, cukup besar, cukup tinggi. Dan ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini ya, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kita, khususnya para pekerjaan di bidang ketenaga kerjaan ini, juga memberikan rasa aman gitu, memberikan rasa aman. Lanjutnya, Sehidda Moro Jambi Budi Hartono mengatakan, BPJS ketenaga kerjaan ini sangat penting dan berguna untuk masyarakat, khususnya untuk pekerja. Suatu saat, hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti berhenti kerja, kecelakaan kerja, dan BPJS ketenaga kerjaan dapat digunakan.